Assalamu'alaikum sahabat setia Haurastudio Channel. Di dalam getaran doa dan keharuan malam, terdengarlah gemuruh makna yang dalam dari surah Al-Ikhlas. Sungguh, surat yang menjadi pintu rahasia kebesaran Tuhan ini, memiliki keistimewaan yang melampaui kerlip bintang, dan mendobrak pintu-pintu alam semesta. Dengan kelembutannya, kita diajak meresapi persona magis yang tersembunyi di setiap ayat, menyatu dengan keajaiban yang menyelubungi waktu dan ruang. Inilah keistimewaan membaca surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan bahwa jika Nabi Shalalahu Alaihi Wasalam sakit, maka beliau membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Muawid Zatain, kemudian meniupkan pada kedua telapak tangannya dan mengusapkan keduanya ke seluruh tubuhnya sebelum ia tidur. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak seribu satu kali dalam satu majelis, dengan mengawali setiap bacaannya dengan kalimat basmalah, dan ia tidak memisahkan bacaannya dengan pembicaraan apapun, maka ia akan diberi kemenangan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Barang siapa yang rajin membaca surah Al-Ikhlas, maka ia akan diberi perlindungan dari segala kejahatan di dunia dan akhirat. Jika ia membacanya ketika lapar atau ketika haus, maka rasa lapar dan hausnya akan hilang. Perlu diketahui, hendaknya seseorang yang ingin memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas, maka ia harus yakin bahwa perbuatannya akan menghasilkan berbagai macam kebaikan, karena surah Al-Ikhlas termasuk puncak Tauhid kepada Allah. Diriwayatkan juga, bahwa siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas dengan tiga kali nafas, maka Allah akan berfirman, Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu telah bersaksi tentang keadilan. Sheikh berkata, sesungguhnya alam rohani dapat mendatangi seorang, ketika ia dalam tidur atau ketika ia dalam keadaan terjatuh, semuanya akan disesuaikan menurut kesiapan mental orang tersebut. Ada kalanya alam rohani datang sebagai cahaya yang murni, ada pula yang datang dalam bentuk kilat yang sangat cepat. Ada pula yang datang berbentuk kilat seperti cahaya dalam cermin. Ada pula yang berbentuk suatu cahaya di malam bulan purnama, dalam bentuk apapun. Ada yang berbentuk burung berwarna hijau atau putih, tetapi wajah mereka berbentuk wajah manusia. Mereka mengajak pelakunya berbicara dalam berbagai bahasa, ada pula di antara mereka yang datang. Kepada pelakunya dengan membawa minuman. Kemudian minuman itu diberikan kepada pelakunya, sehingga pelakunya dapat melihat sesuatu yang misteri, sehingga ia melihat bedanya dengan jelas dan sangat luar biasa. Tetapi perlu diketahui bahwa minuman itu akan membakar pelakunya. Karena itu ia harus memperbanyak bersyalawat kepada Nabi untuk menolak panasnya minuman tersebut, karena pelakunya sering membaca surat Al-Ikhla setiap hari seribu kali atau lebih dari itu. Asro Riadah Diriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan bagi hamba-hambanya tertentu, yaitu akan memberinya minuman. Jika ia mengkonsumsi minuman itu, maka ia lupa ingatannya, dan ia akan menjadi orang baik. Jika mereka telah menjadi orang baik, maka mereka akan fanah, sehingga mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi S.A.W. bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi minuman bagi orang-orang yang dicintainya. Siapapun yang telah diberi minuman olehnya, maka mereka akan menari dan berdiri, jika ia berdiri, maka ia akan tidak sadar tentang dirinya. Disebutkan bahwa seorang penguasa kota Basrah bermimpi melihat sabit Al-Bunani, ia melihatnya sedang terbang bersama malaikat, maka ia bertanya kepada sabit Al-Bunani, dengan amalan apa Anda dapat mencapai kedudukan seperti ini. Jawab sabit, aku mendapat kedudukan seperti ini dengan bersabar, bersyukur dan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Seperti embun pagi yang merangkak di atas kelopak bunga, kita merapikan tirai perjalanan kita bersama surat Al-Ikhlas. Dalam redupnya malam, kita diberkahi dengan kesadaran bahwa membaca surah ini bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan jiwa yang mengukir kisah kita dalam lembaran takdirnya. Mari kita bawa kehangatan setiap ayat menuju langit-langit hidup kita, dan semoga, dengan ketulusan hati, kita menari di pelukan kasihnya, memancarkan cahaya surah Al-Ikhlas hingga ujung keabadian. Terima kasih sahabat, sudah mengikuti video ini sampai akhir. Wassalam.